Program Pendidikan Kecakapan Wira Usaha Tahun 2024 kerjasama Direkturat Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, Ristek, dan LKP Agung resmi dibuka. Diselenggarakan di LKP Agung Denpasar, pelatihan tersebut diikuti oleh 40 peserta dan akan berlangsung selama 300 jam. Program Pendidikan Kecakapan Wira Usaha atau PKW 2024 dengan jenis keterampilan tata rias pengantin dari Direkturat Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, Ristek, resmi dibuka. Pembukaan PKW 2024 berlangsung di Lembaga Pelatihan dan Kursus Agung Denpasar yang turut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kota Denpasar, PLT Kabit Paut dan PNF Disdikpora Denpasar, Kepala Desa Dangin Puri Kangin, serta Pimpinan LKP Agung Denpasar, Doktor, Doktor Anda, Anak Agung Ayu, Ketut Agung MM. Pelatihan yang akan berlangsung selama 3 bulan atau 300 jam tersebut diikuti 40 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain tata rias pengantin, para peserta juga akan diberikan pelatihan keterampilan, tata kecantikan kulit dan rambut. Asisten 2 Setda Kota Denpasar, Anak Agung Gede Risnawan mengatakan program pelatihan yang dilaksanakan di LKP Agung Denpasar ini patut diapresiasi. Setelah mendapatkan pelatihan, para peserta diharapkan mampu memberikan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru yang didapatkan dari keterampilan mereka masing-masing, khususnya dalam bidang kecantikan. Kami dari Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih kepada Bu Agung dari Salon Agung yang sudah melaksanakan kegiatan seperti ini. Pemerintah Kota yang telah mengatresiasi dan menyebabkan pelaksanaan kegiatan ini mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu anak-anak generasi mudah-mudahan simulinya untuk bisa mampu mengungkat dalam langkah pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun di masyarakat di dalam menampilkan keterampil-keterampil yang didapatkan seluruh pelaksanaan ini sehingga mampu dalam pelaksanaan mengembangkan masyarakat dan menyebarkan dan menginformasikan sehingga semua masyarakat generasi mudah-mudahan melaksanakan kegiatan ini. Sementara itu, Kabit Paut dan PNF Distrik Poraden Pasar Inyoman Handika mengatakan hal serupa. Sebagai wadah pendidikan kecakapan wirausaha di bidang kecantikan, keberadaan LKP Agung sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mencetak tenaga kerja yang berkompeten. Untuk mencetak tenaga-tenaga wirausaha ini sudah juga banyak dilakukan ini mungkin sudah jadi angkatan kesekian ya jadi sudah banyak sekali peran serta dari Agung, LKP Agung yang perlu kita apresiasi bahkan juga sampai ke internasional nah ini kita harapkan tetap bisa tumbuh, tetap mengikuti perkembangan sehingga lulusan-lulusan khususnya untuk PKW ini bisa semua berwirausaha dan tidak seperti yang disampaikan Pak Sistem tadi tidak hanya mengandalkan menjadi pegawai ini saja. Untuk diketahui, hingga saat ini LKP Agung sudah meluluskan 10.900 peserta didik. Tak jarang para peserta didik berkesempatan untuk merias dalam event-event berskala nasional hingga internasional.